Sering dikatakan bahwa kebahagiaan tidak berarti apa-apa apabila tidak dapat dibagikan kepada orang lain. Apa arti bahagia bagi dirimu? Mengerti pertanyaan? Waktunya 60 detik, silahkan lihat ke depan. Dimulai dari sekarang. Ijinkan saya menjawab menggunakan bahasa Inggris. Saya percaya bahwa kebahagiaan adalah ketika semua perkara yang kita menjelaskan dalam hidup kita, orang yang kita suka menjelaskan dalam hidup kita, orang-orang, 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 kita mengumpulkan mereka dan kita menjelaskan mereka. Ketika saya merasa seperti dalam hidup saya, saya mempunyai banyak kebahagiaan yang saya tidak dapat mengakui diri sendiri. Banyak kebahagiaan yang saya merasa seperti saya tidak dapat mengakui diri sendiri. Dan saya merasa mungkin itu karena kebahagiaan itu bukan untuk saya, tapi kebahagiaan itu diberikan kepada saya karena itu sepatutnya diberikan melalui saya. Dan apabila saya bisa menggunakan kebahagiaan itu untuk orang lain, itu memberikan saya maksudnya hidup. Dan saya percaya itu maksudnya kebahagiaan yang benar. Punggung air salam suwati dari Bali. Saya yakin Bali saat ini sedang berikan kebahagiaan yang meriah buat. Iyi, sungguh mas. Punggung air salam suwati dari Bali. Punggung air salam suwati dari Bali. Jihan, silakan bergabung dengan kami. Jihan akan menerima pertanyaan dari Ibu Putri. Silakan berantang suaranya dari Ibu Sihan. Jihan, sering dikatakan bahwa kebahagiaan tidak berarti apa-apa bila tidak dapat dibagikan kepada orang lain. Apa arti bahagia bagi dirimu? Jihan, waktumu 60 detik. Silakan lihat ke depan dari sekarang. Baik, terima kasih banyak Ibu Putri atas pertanyaannya. Bagi saya, kebahagiaan itu hal yang sangat sederhana. Bagi saya, kebahagiaan itu hanya cukup dengan melihat orang tua saya tersenyum lebar, bangga dengan saya. Terutama saya hari ini berdiri di depan panggung, di hadapan kalian semua. Dan diakinkan orang tua saya bahwa saya berada di arah yang benar pada hari ini dan seterusnya. Terima kasih. Terima kasih. Kita panggilkan wakil dari Jawa Timur, Roro Ayu Maulida Putri, yang akan menerima pertanyaan dari Ibu Putri. Halo, silakan. Terus siapa. Ibu Putri, silakan. Ayu Maulida, sering dikatakan bahwa kebahagiaan tidak berarti apa-apa bila tidak bisa dibagikan kepada orang lain. Apa arti bahagia bagi dirimu? Waktunya adalah 60 detik, silakan lihat ke depan. Kita mulai dari sekarang. Terima kasih. Bahagia bagi saya adalah bagaimana kita dapat bersyukur atas jati diri kita, atas segala kelebihan dan kekurangan kita, atas segala kesuksesan dan kegagalan kita, bagaimana kita dapat bermanfaat bagi orang lain di sekitar kita, dan bagaimana kita tetap selalu bersyukur atas segala cobaan, jatuh dan bangunnya. Karena sejatinya, hal itulah yang menjadikan kita orang yang sukses. Orang yang sukses, yang selalu bersyukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Sisa ada 6 detik. Yang tidak menurut ini, 179 cm tinggi padanya. Luar nyata. Sangat tinggi banget ya. Boleh gak saya terlihat ketuk tangan yang paling muria seri lagi untuk mereka ketiga? Kita seru menang jawaban dari Tinggal Menteri Indonesia 2020. Jawaban yang biasa, yang takut jalan banget ya Coki ya. Kompetensi sekali, tapi kita akan berikan para juri. Sampai silakan para juri untuk merundi. Kira-kira-kira-kira.